Kuasa dalam perkataan itu ada Perkataan ini bisa mempengaruhi perjalanan hidup kita Karena perkataan kita bisa mendatangkan kehidupan atau kematian Perkataan yang kita ucapkan ini merupakan benih Kalau saudara mau hidup baik, tabur yang baik Maka anda akan menua yang baik Kalau saudara berkata-kata sesuai janji-janji Tuhan Maka saudara akan mengalami janji Tuhan Saudara akan dikenyangkan oleh kebaikan Perkataan itu mempengaruhi emosi Perkataan bisa mendatangkan berkat atau kutub Yakubus 3 ayat 9 dan 10 Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita Dengan lidah kita membutuhkan manusia yang diciptakan menurut rupa Allah Mulut yang satu, keluar berkat dan kutub Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian Jadi ucapkanlah berkat kepada anak-anak saudara Kepada suami, kepada istri saudara Bahkan kepada musuh saudara Perkataanku dapat memberi semangat Saudara adalah murid Kristus Kata-kata saudara itu sebetulnya dibutuhkan oleh orang lain Sebab saudara seorang murid yang bisa menguatkan orang lain Saudara punya anak, keluarga berapa? Mulut anda menentukan keadaan keluarga Lemah atau kuat? Berkat atau kutub? Mulut anda ini punya andil di situ Kita perlu mengabaikan perkataan orang-orang yang melemahkan Belajar dari Yesus Markus 5 ayat 35 Ketika Yesus masih berbicara Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu Dan berkata Anakmu sudah mati Apa perlunya lagi yang kau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan Artinya begini Jangan kau hiraukan apa yang orang ngomong itu Percaya saja kepadaku Maka apa yang kau percaya itu akan jadi Lebih baik kita menanggapi firmannya Ini yang bisa mengubah hidup kita